Polda Jambi menyalurkan 1.600 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak akibat kenaikan BPM. Dalam penyalurannya, Polda Jambi bekerjasama dengan organisasi syarikat puru, pekerja, dan mahasiswa. Jumat 9 September 2022, Kepolisian Daerah Jambi menyalurkan 1.600 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak akibat kenaikan bahan bakar minyak. Pelepasan ribuan paket sembako itu dilakukan secara simbolis yang dipimpin langsung ke Polda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo di lapangan hitam Mapolda Jambi. Penyaluran ini akan dilakukan langsung oleh organisasi syarikat puru dan pekerja, BEM seprovinsi Jambi, serta organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus. Ada pun isi kebutuhan pokok dalam paket sembako tersebut, diantaranya beras, minyak goreng, gula, dan mie instan. Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo mengatakan bahwa penyaluran sembako ini merupakan kepedulian Polda Jambi bersama organisasi masyarakat di Provinsi Jambi. Paket sembako didistribusikan oleh rekan-rekan, ada 16 elemen pasiswa dan 2 elemen burung. Nanti mereka mengatur untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini sedikit untuk mengurangi beban masyarakat, terutama yang tergantung pada penghasilan harian. Sedikit, ini merupakan partisipasi dari donatur. Ada 2 donatur yang memberikan seribu dan ada yang memberikan 500 paket, kemudian yang 200 dari Polda Jambi. Paketnya apa saja Pak? Insya Allah ada lagi. Isinya Pak? Paketnya Pak? Ya. Isi paketnya apa saja Pak? Ada beras, ada minyak goreng, ada tepung, ada gula. Setelah pelepasan secara simbolis, seribuan paket sembako langsung disalurkan ke masyarakat.